Intro Bacaan dari Surat Rasul Yafogus Saudara-saudara terkasih Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan Apabila tahan uji, ia akan menerima makota kehidupan Dan dijanjikan Allah kepada setiap orang yang mengasihi dia Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata Pencobaan itu datang dari Allah Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh orang yang jahat Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun Tetapi setiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri Karena ia diseret dan dipikat olehnya Dan apabila keinginan itu ditahan Dan apabila keinginan itu telah dibuahi Ia melahirkan dosa Dan apabila dosa itu sudah matang Ia melahirkan maut Aga saudara-saudara yang terkasih Janganlah sesat Setiap pemberian yang baik Dan setiap anugerah yang sempurna Datangnya dari atas Diturunkan dari Bapak Segala daya rakyat Padahal tidak ada perubahan Atau bayangan karena bertukaran Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh sabda kebenaran Supaya pada tingkat yang tertentu Kita menjadi anak sulung Di antara semua ciptaannya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Tuhan bersamamu Dan bersama Rambu Inilah Injil suci menurut Markus Dimulihakanlah Tuhan Pada suatu hari Murid-murid Yesus Lupa membawa roti Hanya sebuah roti saja Yang ada pada mereka dalam perahu Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya Berjaga-jaga dalam dan waspadalah Terhadap ragi orang Parisi dan ragi Herodes Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan Ia berkata Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti Belum juga kalian memahami dan mengerti Telah degilah hatimu Kalian mempunyai mata Tidakkah kalian melihat Dan kalian mempunyai telinga Tidakkah kalian mendengar Sudah lupakah kalian Waktu aku memecah-mecahkan 5 roti Untuk 5 ribu orang itu Berapa bakul penuh potongan-potongan roti Yang kalian kumpulkan Jawab mereka 12 bakul Dan pada waktu 7 roti untuk 4 ribu orang itu Berapa bakul penuh potongan-potongan roti Yang kalian kumpulkan Jawab mereka 7 bakul Lalu kata Yesus kepada mereka Masihkah kalian belum mengerti? Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara Saudariku yang terkasih Iman kepada Tuhan Itu harus bermuat kepada kehidupan pribadi Yesus Kristus Dan bukan pada pengalaman-pengalaman Satu dua pengalaman Sesaat yang kita alami Bersama dengan Tuhan Dan atas apa Yang Tuhan perbuat Lalu kemudian kita Kemudian menjadi orang Yang beriman Dan bersungguh-sungguh Dalam iman kita Karena Tuhan sendiri mengingatkan kita semua Dalam Injil pada hari ini Bahwa Kalau kita mau beriman kepadanya Maka ikutilah Dia dalam kesungguhan hati Atas Seluruh dirinya Kehadirannya Pikirannya Kata-katanya Dan perbuatannya Dan ketika kita Mau untuk mengikutinya Dalam keseluruhan dirinya Kita menjadi orang yang tahan uji Ketika menghadapi pencobaan Tetapi juga Iman kita Bukanlah iman yang setengah-setengah Yang hanya menuntut-menuntut tanda Seperti Herodes dan orang Parisi Tetapi Kita Dalam pengalaman-pengalaman Yang Hanya sedikit bersama dengan Tuhan Tetapi kita Mampu untuk mengalami Yesus itu Dalam keseluruhan dirinya Semoga rahmat Allah menolong kita Sehingga tetap Memegang Dan menempatkan Tuhan Dalam seluruh pengalaman hidup iman kita Rahmat Allah menolong kita Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati